Pemirsa pencurian 1 unit sepeda motor di Crossan Berta, tepatnya di Jalan ASEAN, Kelurahan Simpang 3, Sipin, Kecamatan, Kota Baru, pada hari Selasa 16 April 2024, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ini hari. Satu unit kendaraan sepeda motor Honda Beat berwarna putih dengan nomor polisi BH3411UI, dicuri pada Selasa 16 April, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ini hari. Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV kosan di sana. Dari hasil rekaman CCTV terlihat maling memanjat pagar kosan, yang kemudian membuka pintu pagar. Pencuri tersebut membawa sepeda motor yang terparkir di depan kosan dengan cara mengangkat ban sepeda motor depan, yang selanjutnya didorong keluar dari halaman kosan. Korban bernama Sri Rizky mengungkapkan bahwa pada saat kejadian dirinya tengah tidur, dan pada saat melihat keluar kendaraan motornya tidak ada di depan kosannya. Kejadiannya setelah CCTV, itu jam sekitar 3.30 lewat 15 menit. Itu kita sadarnya bahwa apa yang hilang ini apa? Waktu tadi pagi, waktu saya mau pergi kerja, tadi pagi, misalnya saya buka jendela itu. Terus saya sadar, saya bilang, saya keluar dari kamar, dan di kanan-kanan kos, tidak ada. Kemudian keluar dari kapak kos, saya bilang, di kol saya, dia bilang, motor kamu mana? Oh, enggak tahu pak, saya baru lihat, baru nyadar, motor saya hilang. Terus baru ditelepon sama ibu kos, ditelepon ibu kos, tolong mencari TV keadaannya. Berlah sadar, disitu bisa cari videonya, berlah sadar, kirangan jam sekitar jam 3.30 lewat 15 menit. Kita itu sedang tidur, berarti kita sabar tadi ketika kita keluar? Iya. Berarti dari, biasanya kita masuk ke sini, motor dimasukin atau memang di depan saja? Karena saya ke CPN efek kerja, karena kan mager ya efek wanita, saya enggak masukin motor ke dalam. Biasanya di luar, karena saya mungkin saya udah lagi merasa aman, kalau sudah CCTV sama digembo, itu udah merasa aman. Makanya saya tetap di luar. Waktu itu saya kebetulan keluar jam setengah 12, saya dimakan, terus balik lagi di kos, itu udah dalam keadaan terkunci. Terus, saya di CCTV, ternyata ada yang terakhirnya abang tetangga, yang teman saya, ternyata pengen keluar terakhir di kunci juga. Di kunci juga? Di depan itu kunci, kebagarnya. Untuk motor saya itu motor bit FI, warna putih, depan, dikat belakangnya warna hitam putih. Kita biasanya pakai motor, kerja, atau gimana? Untuk kerja, kendaraan itu paling ke kos, ke tempat kerja itu. Kerja di mana? Saya kerja di jam tos. Oh iya, jam tos. Atas kejadian itu, korban bernama Sri Rizki melaporkan kejadian pencurian motornya ke Polsek, Kota Baru dengan nomor surat pengaduan STPP-213-4 Romawi-202-SPKT-3 Romawi. Terima kasih telah menonton!